Namat bin Nidi, usia 53 tahun, seorang warga Gandul, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, kota Depok yang kini tengah berupaya memperjuangkan hak atas tanah peninggalan buyutnya yang bernama Nasim bin Misan. Namat sendiri adalah anak dari Jayah dan Jayah adalah anak dari Nasim, sedangkan, Nasim sendiri adalah putra pertama dari pasangan Misan bin Simah dengan Maina bin Tinore. Lahan tersebut memiliki luas kurang lebih 10.330 meter persegi. yang berlokasi di jalan, JCCPLN Gandul, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, kota Depok. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh ahli waris, diketahui bahwa seluas 2.550 meter persegi dari lahan tersebut telah menjadi sertifikat atas nama firman Syah Ali. Sedangkan, dari pengakuan para ahli waris, tidak ada satupun dari mereka yang merasa pernah menjual lahan tersebut. Mirisnya lagi, lahan dengan luas 10.330 meter persegi milik kakek Nisan bin Simah itu telah dikelilingi pagar beton oleh orang lain yang saat ini menguasai lahan tersebut. Awal mulai tanah itu, dari Uyud saya, yaitu Bapak Aji Misan bin Bapak Simah. Saya cucu keturunan dari anak nomor satu, yaitu Bapak Nasim. Berdasarkan kesaksiannya, Namat menceritakan bahwa sejak tahun 1977 orang tuanya selalu berkebun di lahan tersebut, ditambah menurutnya lahan itu pun kerap digunakan sebagai ladang untuk Namat bersama sang kakak mengembala kambing miliknya. Sebab, memang lahan itu adalah lahan kepunyaan dari bu Yudnya yang sengaja diberikan untuk anak pertamanya, yakni Nasim bin Misan. Saya ingat saya, sekarang usia saya sudah 53 tahun. Saya sudah ingat itu di tahun 1977, saya sudah ingat karena orang tua saya berkebun di situ. Dan saya juga punya banyak kerbau, banyak tambing. Itu semuanya punya tanah kakek, eh Uyud saya, yang sengaja diberikan buat anak nomor satu yaitu Bapak Nasim. Karena keterbatasan pengetahuan dalam hal yang berkaitan dengan pengurusan surat, serta, sebagian besar dari keluarga Nasim bin Misan tidak bisa baca tulis, menjadikan sebab asal-muasal hilangnya surat kepemilikan lahan tersebut. Berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Namat, waktu itu, Nasim bin Simah tak sempat lagi merubah atas nama kepemilikan lahan tersebut, sebab buyutnya telah meninggal dunia. Dan legalitas tanah itu bisa tidak ada di keluarga saya. Yang pertama, keluarga saya semuanya itu buta huruf. Itu satu. Yang kedua, ada perona, entah di tahun berapa, sehingga surat itu terlepas dari keluarga saya. Berulang-ulang sampai tiga kali mengambil surat itu dari kelurahan, ternyata nggak dapat-dapat sampai saat ini. Dan saya meninggalkan tanah itu dari tahun 80, waktu ada pembebasan PLN. Jadi, sampai saat ini kita nggak bisa menguasai tanah itu, sebenarnya itu tanah keluarga kita yang belum pernah dijual-belikan. Upaya yang dilakukan Namat untuk mengambil surat tersebut dari kelurahan setempat hingga kini tak membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya, Namat bersama para ahli waris bersepakat untuk meminta bantuan hukum kepada Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum, BPPH Pemuda Pancasila, Kota Depok. Dijumpai saat meninjau lahan tersebut, Pada Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023, Julianta Sembiring SH, sesama Ketua BPPH Pemuda Pancasila, Kota Depok, Andi Pardede SH, menyampaikan akan mengkaji terlebih dahulu untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Kami akan nanti mengkaji dulu, kami akan bertanya lebih intens lagi kepada para ahli waris, terutama yang para ahli waris yang masih hidup dari tujuh bersaudara ini. Kami akan gali dulu informasinya, baru nanti kita bisa menyimpulkan apa langkah-langkah hukum yang baru kita bisa sampaikan. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.